Itu sebenarnya, ya bukan kerjaan ringan itu, itu benar-benar berat. Karena di sana itu sudah terjadi komunitas, sudah terjadi anak-anak di sana itu terorganisasi. Setiap hari kalau dulu ditanggul itu sampai anak-anak itu tidur di sanggar. Dari sekolah, dari makan, terus kita, ya sidak-sidak gitu kita nyangoni. Kita kadang ngeterkis sekolah, kita mangkat sekolah, seperti anak kita gitu loh. Tapi karena tidak terjadi. Terima kasih telah menonton! Jalan, lancar, dan semuanya baik. Jalan, lancar, dan semuanya baik. Jalan, lancar, dan semuanya baik. Penelitian Teruang itu berdiri tanggal 30 Juni 1994. Itu di Solo. Terus kita menempati sanggar itu di Pereng Tanggul, penggir sungai, bantaran sungai. Anak Bengawan Solo di Tuang Tanggul, PT 03, MB 2015. Tapi di situ kita, itu tempatnya kan milik pemerintah, istilahnya. Walaupun kita izin, kita istilahnya digunakan, oke. selama di situ sampai perjalanan waktu sampai 2016. Ketika 2016, kita pindah ke Wonogiri sampai sekarang. Bahwa kenapa sampai pindah? Karena kita punya impian bahwa kita kelompok teater, bukan cuma panggung saja, tapi bagaimana bisa bersinergi dengan masyarakat, bagaimana bisa menyatu dengan masyarakat, terus membuat sesuatu yang bermanfaat istilahnya itu. Dan teater ruang didirikan oleh Joko Bibit Santoso, Joko Bibit Santoso, salah satu juga Mas Helmi, Mas Istah yang sekarang di Belanda, terus ada beberapa lagi. Cuma saya sebenarnya itu generasi ke-2. Dari perjalanan teater ruang yang dulu dengan kampung Dawung, karena punya impian bahwa kita harus punya sanggar, kita harus punya tempat yang sendiri, karena banyak konflik di sana. Akhirnya, dari teater murni itu, kita bisa membeli tanah di Wonogiri ini, hingga karena cita-cita kita, membuat sebuah sanggar milik sendiri. Dan akhirnya, dari berjalannya waktu, salah satu anggota teater ruang, yaitu Helmi Prasetyo, itu keliling dunia, rasanya dia main ke luar negeri, ke beberapa, dengan kolaborasi, dengan penari, salah satu Lemi Pony Vasio, dan beberapa kelompok. Akhirnya, karena kepentingannya bukan individu, kita berpikir kelompok, bahwa ini soh, rekoso bareng, rekoso bareng, yang seneng, seneng bareng, mendapatkan sesuatu-sesuatu, bersama-sama. Akhirnya, dengan konsep seperti itu, Helmi dan kita, teater ruang, sedikit demi sedikit, nyalangi, tiga orang, Bibet, Helmi, dan saya, itu, membeli tanah di sini. Dan dapatlah ini, di selok kiri ini. Dan itu menurut saya juga jodoh, karena di tanggul itu, kita dekat sungai, anak bengawan Solo, tapi di sini kita di, apa, pinggir bengawan Solonya. ini penggawan Solo asli. Dan dari itu, saya merasa bahwa, semakin ke sini, bahwa, awal-awal teater ruang itu, bergerak di tubuh, teater tubuh, lebih ke ketubuhan, seperti tari itu ya. Cuma, berjalannya waktu, karena kesadaran kita akan, bahwa ternyata, leluhur kita itu, mempunyai sesuatu yang, luar biasa. Dan apa itu? Akhirnya, kita menemukan gamelan. Dan dengan gamelan itu, kita bereksplorasi. Dan salah satu juga dengan gamelan, apa, menjadi cara, untuk berkomunikasi, untuk menjadi cara, untuk lebih membahur dengan masyarakat, melatih adik-adik, seperti itu. capaiannya, kalau dulu, kita di pinggir sungai itu, kita impian, impian bahwa, pihain di sanggar, seperti, saya seperti, nggak mungkin, gitu loh, bahwa, masuk to, masyarakat selalu gitu, awal-awal ikut di sanggar, akhirnya seperti itu. Dan berjalannya waktu, akhirnya, loh, jubillah, awal-awal diwisau tuku, sanggar, isau tuku tempat. Itu, itu, karena, kita memiliki rumah, rumah itu penting kita kembali, kita berproses di situ. Ketika di sanggar, Solo itu bukan milik kita, ini milik kita. Itu satu pencapaian dasar, untuk melangkah yang lebih jauh lagi. Dan dari, konsep kita bahwa, teater bukan sekedar pemanggungan, tapi bagaimana teater, hidup dengan sosialnya, kita masih ilmi bari ke luar negeri, tapi kembali lagi menjadi masyarakat biasa, enggak ada sindrom apa, tapi ya sudah ngaret, ngangon, dan kembali seperti masyarakat biasa. Itu menurut saya sebuah kenikmatan, sebuah keindahan. Dan, apalagi yang perlu dicari, kalau kita sudah menemukan itu sebagai sebuah keindahan. Dan, kalau lebih panjangnya lagi, bagaimana teater itu langsung menuki, kepada, apa, yang ingin dituju, yaitu masyarakat. Kalau kita pentas di gedung-gedung, kita pentas di, apa, sebuah, apa ya, istilahnya, komunitas kesenian, itu cuma kesenian penikmat. Itu cuma, dan fungsinya itu paling, dikritik seperti ini, paling dihanung, oh kayak apa, iya sudah selesai. Tapi kalau di masyarakat, kalau kita, fungsionalnya lebih nyata, fungsionalnya lebih terasa, bahwa, oh, ada yang, karena mereka jujur, mereka melihat sesuatu itu dengan apa adanya, dengan tulus, dengan, akhirnya mendapatkan sesuatu. Bukan cuma sekedar, nilai apa, estetik, nilai teknis, dari sebuah pertunjukan. Tapi, tapi dia, misalkan ada sentilan atau apa gitu, terasa. Mereka masuk, oh ini, dan salah satu juga saya meyakini, dengan sanggar teater, sanggar ya, merukun, oke, kalau saya, di sana juga sering, waktu berkait, akhirnya merukunkan. Tapi ketika latihan teater, rukun. Di sini juga, kita berusaha seperti itu. Karena lewat kerukunan itu, akan lebih kuat, tercipta sesuatu, yang lebih baik. itu sebenarnya, ya bukan kerjaan ringan itu, itu benar-benar berat. Karena, di sana, itu sudah terjadi komunitas, sudah terjadi, anak-anak di sana itu, terorganisir. Setiap hari, kalau dulu ditanggul itu, sampai anak-anak itu, tidur di sanggar. Dari sekolah, dari makan, terus kita, ya sidak-sidak gitu, kita nyangoni. Kita kadang ngeterke sekolah, kita mangkat sekolah, seperti anak kita gitu loh. Tapi, karena tidak, terjadi sambung, dengan apa, orang tua, akhirnya orang tua, berpikir, apa gue? Teateri apa rasanya? Menenggun konong, Seperti itu. Jadi, seperti itu, ketika anak-anak, tidur di sanggar, kita lebih memantau, kita lebih, mengerti mereka. Kalau, Dulan Rastro itu, kan, anggar sekali. Nah, lewat itu, sudah ketemu. Cuma ya itu, orang tua sana, karena memang, karakter sebuah daerah ya, itu enggak, enggak jelas, enggak, pokoknya, orang enggak mendukung lah. Mereka menarik anak-anak, ya sudah, enggak percaya, ya sudah. Akhirnya, mereka besar pun yang, enggak punya mentalitas, atau istilahnya, kepribadian yang mantap. Kalau ini, romongan Mbah Lawu, yang ambil romongan Mbah Lawu, kita ngancani 10 tahun. Lah, itu yang saya pegang, yang ruang pegang. Ngancani, anak-anak 10 tahun, baru akan mendapatkan, sebuah kepribadian. Dan dasar saya, secara sujur, seperti itu, dengan Mbah Lawu. Nah, di sini, terjadi, ketika pindah di sini, itu, ini beberapa gelombang, kelompok, karawitan adik-adik ini, sudah ketika, atau beberapa, susunan formasi. Akhirnya, yang terakhir ini, orang tuanya, percaya, orang tuanya, istilahnya, apa, enggak masalah. Mereka lebih senang, dan sambung. Akhirnya, mereka terus, melakukan, kiat itu akhirnya, mbah dilok ke pipi, agar melakukan terus. Istilahnya, kalau kita terus dan terus, jalan. Nah, itu nanti, mbah kendalanya opo, seperti itu. Akhirnya, ketemu, ketemu yang ini, kelompok yang solid, agak-agak solid lah, istilahnya, seperti itu, karena orang tuanya, juga mendukung. akhirnya, jadi, jadi seperistiwa, dan mereka jadi nol. Ini salah satu juga, Nasrul yang, apa, ngewangi, ngelatih. Ini Nasrul dulu juga kecil, dari Sangiran. Sekarang sudah besar, sudah bisa ngelatih, salah satu ini. Nah, saya berharap juga adik-adik, seperti itu nanti. Kita, apa, mereka bisa, kalau sudah besar, bisa lebih meneruskan lagi, regenerasi, seperti itu. Hidup itu, ya nisah, ya bermanfaat, saya seperti itu. Bu, dengan cara apapun. Kalau, ini menurut saya, itu sebuah, apa ya, wisdom, sebuah panggilan, terpanggil, untuk, ya apa, dengan duniamu, ini, kalau, kalau, ya rejeki, atau apa itu, jadi seperti pengalir, seperti ini, dan tidak, apa, menempungkan sesuatu, dengan, kalau saya secara pribadi, pilih, bermanfaat, dan, apa, apa adanya, terus, ya, yang paling anu, ilang, kalau, yang tidak berhubung, kalau saya seperti, dengan cara apapun lah, salah satu mungkin, dengan cara, ini, adik-adik, dengan cara bergaul, dengan masyarakat, bahwa, saya bukan seniman, tapi saya masyarakat, yang berkesenian, kalau, kalau saya seniman, sudut pandangnya, seperti itu, akan lain, dengan berbual dengan masyarakat, adalah impian saya, harapan saya, bahwa, setelah ini, ya ini, seperti larik-larik, noratite, karena, saya begini, karena ada, pendahulu saya, istilahnya, salah satu masyarakat, yang memberi kekuatan, memberi seserah, atau memberi rasa, yang kutu, diteruskan, seperti itu lah, akhirnya, saya teruskan, berusaha ya, ada generasi ini, dan mudah-mudahan lagi, ada generasi yang, apa, terus lagi, dan, kalau di daerah sini, saya memang, pimpian besar itu, potensi daerah, karena di sini, sebenarnya itu kan, sungai Bengawan Solo Purba, sungai Bengawan Solo, asli, yang mempunyai potensi, mempunyai sejarah, saya, inten di sini, ingin mengorek itu, ingin mengangkat itu, mencoba, bagaimana ini, bisa muncul, bagaimana masyarakat sini, bisa, apa istilahnya, ingin kebanyakan, merantaukan di sini, sampai saya berpesan, adik-adik, pihak, merantau, si pihak, rasanya seperti itu, PRD ini, ini potensinya, orang umum, oke, orang yang ngomong seperti itu, tapi, siapa, yang harus melakoni, ya, yang orang aku, yang orang aku, ya, wakmu, nah, dari itu, saya nyoba, pihak, mereka, mendekati, lewat, juga bergaul ke kampung, dengan rewang, dengan apa, dengan, seperti, membawan masyarakat, itulah, kehidupan itu, nah, itu, itu impian saya, terus, larik-larik, noratitik, bahwa, mungkin, yang dulu, leluhur saya, pendahulu saya, belum tersampai, saya bisa, terus, dulu, yang saya, yang saya belum bisa, mungkin, bisa dilanjutkan, dengan yang, lain, memujudkan sebuah, apa, bahwa, nilai-nilai universal, kesenian, itu bisa, membuat, rukun, bisa membuat, kehidupan lebih baik, bukan, kita tidak hanya bertumpu, pada satu, agama, satu, sistem, tapi, saya, saya percaya, bahwa kesenian itu, universal, masuk kemanapun, itu lebih, lebih bisa, seperti itu. Untuk, saya pribadi, untuk generasi sekarang itu, jangan, apa ya, jangan, hidup itu, sekarang ya, menurut saya, cuma, mengikuti, trend-trend yang ada di sosmed, bagaimana, teman-teman, yang seumuran saya itu, memilah, dan, membagi, waktunya itu, saya, mengikuti, saya, 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 semua itu sudah buat, dan tugasnya itu, cuma satu, meneruskan, dan mencari, yang untuk meneruskan selanjutnya, itu, regenerasi itu tadi, dan, buat teman-teman, yang ada di sana-sana mungkin, untuk mencoba, mengenali lingkungan, di sekitar Anda, jangan, kok, ada, contoh wisata di sana, aku pengen di sana, jangan dulu, ketika kamu belum, mengenali, di, dekat-dekat, atau, di lingkungan Anda, jangan, lebih ke, mempentingkan, ayo rono, ayo rini, ayo rono, gitu, ya itu, lingkungan itu, nomor satu penting, dan, untuk umuran, se-remaja-remaja ini, kontrol, kontrol orang tua juga, berpengaruh, untuk anak-anak, ataupun remaja, gitu, ketika, ditokni, ketika, akan, belandang, akan belandang, ketika diatur, ketika, dengan cara yang, halus, dengan cara yang, ape-ape, gitu, semakin, kayak, remaja ya, semakin dikerasi, semakin keras, bucah Niko, semakin dikerasakan, 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 Terima kasih telah menonton!